Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai suksesnya PSM Makassar, meraih gelar juara di tahun 2022 per 2023 tidak lepas dari peran Kenzo Nambu. Setelah dua musim kebersamaannya bersama PSM Makassar, kini jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2024 per 2025, agen bocorkan masa depan Kenzo Nambu bersama PSM. Saat agen bocorkan masa depan Kenzo Nambu bersama PSM Makassar, nasib Victor Mansarai pun hingga kini masih jadi misteri bersama Juku Eja. Untuk diketahui, Kenzo Nambu dan Victor Mansarai sama-sama pilar andalan PSM Makassar di Liga 1 musim lalu. Untuk Kenzo Nambu, sudah dua musim berseragam PSM Makassar di Liga 1. Di musim 2022 per 2023 Kenzo Nambu sukses membawa PSM menjuarai Liga 1. Namun, di 2023 per 2024, Kenzo hanya mampu jadi top scorer tim saja. Padahal sejatinya, Kenzo Nambu bukan penyerang murni PSM Makassar di Liga 1. Sementara Victor Mansarai, merupakan penyerang PSM Makassar yang gabung di putaran kedua Liga 1 musim lalu. Tercatat, 4 gol dan 3 asis yang disumbangkan Victor Mansarai untuk PSM Makassar di Liga 1. Jelang bursa transfer Liga 1, masa depan Kenzo Nambu dan Victor Mansarai masih teka teki. Dari berbagai media, rumor yang beredar, Kenzo Nambu kini dikaitkan dengan PSS Sleman di Liga 1. Namun, agen Kenzo Nambu, asmi saat dikonfirmasi membantah pemainnya telah deal dengan PSS Sleman. Ia menyampaikan, belum ada keputusan diambil oleh pemainnya. Tidak benar Kenzo Nambu deal lisan dengan PSS. Belum ada yang diputuskan, katanya saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Sementara media ofiser PSS Sleman, Muhammad Fardiansyah mengaku tak mengetahui rumor tersebut. Secara legal formalnya saya tak mengetahuinya, akunya. Sedangkan Victor Mansarai, ia beri sinyal bertahan di PSM Makassar, musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Usai mengunggah foto saat latihan di Instagram pribadinya, at baler garis bawah 97 pada minggu, tanggal 17 Juni tahun 2024. Dalam unggahan tersebut ia bersiap hadapi musim depan. Res, reset dan ready, tulisnya. Meski begitu, sampai saat ini manajemen PSM Makassar belum mengumumkan status Victor Mansarai. Kontraknya sudah habis sejak akhir Mei lalu. Striker berusia 26 tahun ini bergabung bersama PSM Makassar di pertengahan musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia direkrut untuk perkuat ketajaman lini depan. Di tiga laga awal mencetak tiga gol beruntun. Setelah itu sempat pace klik gol, tetap-tetap berkontribusi untuk tim lewat asis. Total ex-timnas Amerika Serikat U20 itu membukukan 16 pertandingan dengan 4 gol dan 3 asis. Statistik tersebut dinilai Victor Mansarai layak dipertahankan untuk musim depan. Pengamat sepak bola, Muhammad Hanafing Ibrahim menilai permainan Victor Mansarai tidak jelek. Tinggal kejelian pelatih dalam memaksimalkan potensi mereka. Tugas pelatih memaksimalkan pemain yang sudah didatangkan, katanya saat dihubungi melalui telepon belum lama ini. Pelatih berlisensi AFC Pro ini melihat Victor Mansarai bisa menjadi pembuka ruang bagi rekan setimnya. Ex-pemain Ho Chi Minh City FC ini tidak egois. Tentu ini jadi nilai plus. Tidak semua striker harus cetak gol. Saya lihat di beberapa momen, keduanya buka peluang untuk cetak gol kepada temannya, tutupnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.